Halo semuanya, selamat datang ke channel Auto Driver Toyota Prius Ini adalah mobil yang istimewa Karena ini adalah salah satu pioneer sistem hybrid di dunia Toyota Prius itu sudah 23 tahun lalu lahirnya Tepatnya di tahun 1997 Dan sekarang sudah generasi keempat Ini adalah generasi keempatnya Tapi yang istimewa dari setiap generasi Prius Bukan hanya berubah model dan teknologi Tapi mereka memiliki satu tujuan Setiap kali berubah model Mereka harus bisa model baru itu 10% lebih efisien Dibandingkan generasi sebelumnya Dan sekarang ini sudah generasi keempat Kami tidak sabar untuk mengetes jangka panjang mobil ini Untuk mengetahui seberapa efisien Dan yes, kami sudah dipinjamkan mobil ini Untuk dites dalam jangka panjang Sehingga di video ini kami bisa memberitahukan Semua detail tentang Toyota Prius Ada dua model dari Toyota Prius generasi keempat ini Yang pertama adalah Prius Hybrid Dan yang kedua adalah Prius PHV Plug-in Hybrid Vehicle Ini adalah unit yang Plug-in Hybrid Untuk yang Prius Hybrid itu sudah dijual di Indonesia Ternyata walaupun tanpa ada acara launching Tapi by order Dan harganya tidak tentu Tergantung kapan Anda ordernya Toyota tidak memberitahukan pada kami harganya Tapi untuk yang Prius Hybrid Itu harganya di atas Corolla Altis Corolla Altis itu kan harganya Yang Hybrid itu di 500 jutaan rupiah Dan artinya mungkin itu bisa di 600 sampai 700 rupiah Sedangkan yang Plug-in Hybrid ini Sebenarnya lebih istimewa lagi Karena dia bukan sekedar ada mesin bensin dan motor listrik Dengan sistem Hybridnya Tapi baterai di mobil ini Lebih besar Sehingga dia bisa di charge secara individual Anda bisa charge di charging station Atau charge di rumah Dan ketika baterainya penuh Anda bisa berjalan puluhan kilometer Tanpa menggunakan mesin Banyak yang tidak suka desain dari Prius Ya di generasi-generasi sebelumnya Termasuk saya tidak begitu suka dengan desain Prius Tapi berbeda dengan generasi keempat ini Lihat ini LED lights-nya Ada 4 buah sipit berderet di lampu utamanya Kemudian fog lampnya juga sudah LED Kemudian ada DRL Dan bentuk dari bumper depannya Ini keren Dia bukan cuma futuristis Tapi juga agresif Kemudian Memanjang ke belakang Ini ciri khas Prius ya Memang belakangnya semakin meninggi Tapi ini terlihat lebih proporsional Dan lebih bisa diterima Bentuknya Prius Plug-in Hybrid ini Terutama bagian depannya Itu juga berbeda Dibandingkan Prius Hybrid Kebetulan kami sempat pinjam satu di kantor Untuk yang Prius Hybrid Yang seperti ini Yang warna putih Beda depannya Dibandingkan yang ini Yang kelihatan lebih Keren Ban Ini hitungannya kecil ya Hanya menggunakan Pelek 15 inci Bannya sendiri 195-65 R15 Dan dia Menggunakan Ban Eco Karena memang sesuai dengan Napas mobil ini Untuk penggunaan Bahan bakar yang Minima Berbicara bahan bakar Ini bukan Untuk mengisi bahan bakar Ini untuk mengisi Listriknya Jadi disini Untuk di kiri itu Mengisi bahan bakar Untuk yang di kanan ini Untuk mengisi Listrik Baterai dari mobil ini 8,8 kilowatt hour Artinya Baterai itu meningkat Dua kali lipat Kapasitasnya Dibandingkan Prius Plug-in Hybrid Generasi sebelumnya Yang itu tidak ada di Indonesia Tapi Walaupun dia kapasitasnya Meningkat dua kali lipat Dia size-nya Ukurannya hanya 66% lebih besar Dan beratnya juga Hanya 50% lebih berat Dibandingkan Generasi sebelumnya Dan sekali diisi penuh Saya pernah Coba Ternyata mengisi penuhnya Di rumah itu Cuman butuh 2 jam Ini sudah Penuh lagi Dan begitu penuh Anda bisa berjalan Sampai 70 km Kalau tanpa menggunakan AC Kalau dengan menggunakan AC Kira-kira hampir 60 km Tanpa menggunakan Mesin sama sekali Nah ini Dia pengisiannya di Kanan Sekarang bagian belakangnya Ini bagian belakangnya juga Ya ini Futuristis Dan agresif Lihat ini Kacanya melengkung Supaya Hambatan anginnya itu Makin Kecil Kemudian ini sebenarnya Kaca yang tembus pandang Untuk memperluas Pandangan ketika kita Melihat ke spion Karena memang ini Buritannya Agak tinggi Saya tidak bisa Komplain dengan Desain dari Prius generasi keempat ini Karena memang Cantik Tapi Harga dari Prius Parkin Hybrid ini Masih Misteri Dia lebih cantik Dia lebih canggih Teknologinya daripada Prius Hybrid Cuman harganya yang masih misteri Karena dia juga tidak dijual di Indonesia Tapi mobil test kami Ini memiliki STNK Dia sudah didaftaran secara resmi Kalau kita lihat pajaknya Maksudnya kita bisa tahu Berapa Harganya Mobil ini Ya jelas Milik Toyota Oke Pajaknya Pertahun Adalah 14,8 juta rupiah Artinya Kalau diasumsikan PKB itu Sekitar 1,5% Dari harga taksiran mobil Artinya Mobil ini Mungkin nilainya Sekitar 800 sampai 900 juta rupiah Tapi Kenapa Mobil ini mahal Pertama Memang pajak Di Indonesia Belum Mendukung Mobil seperti ini Bahkan Dia dianggap Memiliki 2 buah mesin Nah bicara mesin Sekarang kita lihat Apa yang ada di balik Cupnya Nah Di bawah Cup mesin Kalau misalnya Anda pernah lihat Review Dari Toyota Corolla Altis Hybrid kami Sebenarnya ini Memiliki mesin Dan sistem hybrid Yang sama Tapi sebenarnya Altis Hybrid itu Lebih miripnya Dengan Prius Hybrid Sedangkan di Prius Plug-in Hybrid ini Agak berbeda Oke Saya mulai dari mesinnya dulu 1800 cc 4 silinder Dengan menggunakan Atkinson Cycle Yang sebenarnya Atkinson Cycle itu Modifikasi sedikit Dari mesin 4 langkah Supaya Lebih hemat bahan bakar Walaupun tenaganya Menjadi tidak terlalu besar Tapi itu lebih cocok Untuk digunakan Di sistem hybrid Seperti ini Kemudian Mesin itu Digandengkan Dengan motor listrik Yang menggerakkan Dua roda depan Dan motor listrik itu Mendapatkan tenaga Dari baterai Baterainya itu Bagaimana mendapatkan Listriknya Itu dari Pengereman Regeneratif Yang ada di ban Jadi ketika Anda Memperlambat mobil Itu ada energi kinetik Yang biasanya Hanya terbuang Menjadi panas Disini diubah Menjadi listrik Dan listriknya itu Disimpan di baterai Yang membuat mobil ini Bisa berjalan Kadang-kadang Mesinnya mati Kadang-kadang Mesinnya nyala Tergantung dari Kekuatan listrik Di baterainya Tapi bedanya Plug-in hybrid Dia memiliki Baterai lagi Seperti yang tadi Saya bilang 8,8 kWh Yang bisa di Car secara terpisah Sehingga ketika penuh Anda bisa berjalan Sampai 70 km Tanpa perlu Menggunakan mesin Sama sekali Jadi Kalau misalnya Jarak Aktivitas Anda Sehari-hari Tidak sampai 60 atau 70 km Anda bisa Ucapkan goodbye Ke pompa bensin Karena Anda bisa Menjalankan mobil ini Bagaikan mobil Listrik Untuk tenaga Memang dia tidak besar Secara kombinasi Tenaganya adalah 122 HP Dan torsinya 254 Nm Tapi nanti Akan kita rasakan Apakah tenaga itu Terasa cukup Untuk menghelam Mobil beserta Motor listrik Dan baterainya Sekarang kita lihat dulu Apa yang ada di dalam Karena walaupun Bagian luarnya futuristis Bagian dalamnya Lebih futuristis lagi Tidak ada yang analog Di dalam interiornya Semuanya digital Kita mulai dari Layar instrumennya dulu Ini instrumennya Full digital Dan panjang Walaupun dia diletakkan Di tengah Tapi ini panjang Dari kiri Sampai ke kanan Dan ini informasinya Banyak sekali Kecepatan Kemudian level baterai Konsumsi baterai Konsumsi bahan bakar Posisi transmisi Kemudian Aliran energi Ini semua ada Di layar ini Dan Warna-warnanya itu Senang Membuat senang Kita Melihatnya Kemudian selain Layar instrumen Digital besar itu Ini juga ada Layar infotainment Yang terintegrasi Dengan mobil Jadi kita juga bisa Melihat energi monitor Di sana Kemudian kita juga Bisa melihat Konsumsi bahan bakar Audio system Semua AC juga digital Dan AC-nya ini unik Jadi AC-nya Ini seperti saya nih sekarang Saya cuma sendiri Di sebelah kanan Dia mendeteksi Tidak ada orang Di sebelah kiri Dia hanya kanan AC-nya yang nyala Yang kiri Tidak nyala Sama sekali Ini untuk Membuat Pemakaian daya Itu semakin Efisien Nanti begitu ada orang Duduk di sini Sensor beratnya Mendeteksi ada orang Baru AC-nya nyala Dan AC-nya ini sudah Dual zone Kanan dan kiri Bisa diatur Suhunya Dan banyak yang bertanya AC-nya digerakkan Dengan puli atau gimana? Tidak Ini AC-nya sudah digerakkan Dengan tenaga listrik Ini bahkan sekarang Ini mesinnya menyala Sebenarnya mesin tidak menyala Tapi sistemnya menyala Dan AC-nya itu diputar Secara elektrik Sekarang saya dingin Tanpa ada suara mesin Sama sekali Sekarang kita Ngomong posisi berkendaranya Ini dashboardnya rendah Jadi visibilitasnya bagus Kedepan Dan dia Setirnya bisa diatur Tilt dan teleskopik Sehingga posisi berkendaranya Cukup Ergonomis Tidak Tidak se-ergonomis Mobil sport Tapi dia cukup ergonomis Sayangnya memang Kursinya ini Untuk mobil semahal ini Masih belum Elektrik Dia masih Menggunakan Manual Kemudian Visibilitas ke belakang Itu kalau misalnya Anda masukkan mundur Nah ini ada kamera Parkir Dilengkapi dengan Guidelines Dan kalau misalnya Anda lihat ke belakang Itu kaca yang Transparan Di bawah bagasi itu Juga sangat membantu Terutama pada saat kita Parkir Ini tuas transmisinya Keren sekali Khas Prius Dari dulu Pertama kali keluar Seperti ini Transmisinya Sayangnya memang Rem parkirnya ini Masih Manual Menggunakan Kaki Padahal sebenarnya Secara fitur Mobil ini cukup lengkap Oke Ini sistem Audio nya terintegrasi Kemudian AC nya Dual zone Dengan sensor berat Di sini Kemudian dia ada Hybrid atau Electric mode Jadi kita bisa mengubah Mobil ini Full electric Atau hybrid Cycle Drive mode nya Juga ada Eco Normal Sport Kemudian di kanan Ini ada Lampunya udah otomatis Piper nya juga Otomatis Dan lampu jauhnya pun Otomatis yang bisa membaca Apakah ada pengendara Dari depan Kemudian stability control Sudah standar Head up display Sudah ada Kemudian mobil ini Juga dilengkapi Dengan steering button Untuk audio Di sebelah kiri Kemudian di kanan ini Ada Cruise control Adaptive Jadi anda bisa Menyetel Cruise control Dan dia bisa Menjaga jarak Dengan mobil depan Yang akan sangat berguna Untuk Indonesia Yang Traffic nya itu Tidak konsisten Kecepatannya Kemudian dia juga ada Lane departure warning Kemudian ada Speed limit Ini untuk mengatur Instrumennya Menu-menu di instrumen Serta dia juga dilengkapi Dengan blind spot Monitoring Spionnya juga Auto dimming Jadi kalau di belakang Ada yang Sangat silau Dia secara Otomatis meredup Sayangnya Sedemikian Canggih mobil ini Dia lampunya Masih kuning Kurang mencerminkan Masa depan Tapi Di lain sisi Dia masih punya Wireless charging Di sini Walaupun di sini ada Socket 12V Dan ada USB port Di sini dia ada Wireless charging Kemudian dia ada Pemanas Kursi Pemanas Tapi tidak ada Pendingin Hanya pemanas Ini mungkin Kurang berguna Di Indonesia Karena biasanya Pemanas seperti ini Hanya untuk Ngerjain temen Di sebelah Pas temen di sebelah Gak tau Kita panas gini Sampai Kok panas ya Kok panas ya Setau saya Kalau di Indonesia Fungsinya hanya Untuk ngerjain Temen Oke Overall Build quality Dari interior Prius ini Juga beda dari Kebanyakan Mobil-mobil sedan Menengah lainnya Ini material Empuk Empuk Di sini empuk Materialnya itu Terasa cukup Mewah Bahkan ini Setirnya di cat putih Putihnya juga putih Mutiara Sama seperti di Panel Transmisi ini Sebenarnya Kalau Anda beli Prius Biasanya Anda nyitir sendiri Tapi kita coba Duduk di belakangnya Sekarang Sebenarnya cukup lega Ini belakangnya Saya tingginya 177 cm Ini adalah Posisi mengembudi saya Dia masih tersisa sekitarnya 11-12 cm lagi Untuk legroomnya Headroom juga masih memadai Tapi memang tidak terlalu Banyak tempat Untuk telapak kaki Saya Karena Tidak terlalu banyak ruang Di bawah Atau mungkin juga Karena saya menyetel Kursinya itu agak Rendah Yang unik di belakang Untuk Prius plug-in hybrid ini Adalah dia Konfigurasinya bukan 5-seater Tapi 4-seater Jadi yang tengah ini Tidak bisa diapak-apakan Ini sudah fix Jadi seperti individual Bangkunya Ini menimbulkan Kesan eksklusivitas Tapi Ini Sandaran tangannya Agak Agak Andah Jadi tidak terlalu Ergonomis Kemudian Seperti biasa Bangkunya ini juga bisa Dilipat Untuk memperbesar Kapasitas bagasi Tapi Ini unik nih Ini Tidak rata Bahkan Bagasinya itu Lebih tinggi Dibandingkan Sandaran kursinya Karena memang Bagasinya ini Tidak terlalu rendah Sekarang kita lihat Bagasinya Unik juga nih Bagasinya Nah ini bagasinya Oke Ini ada Partisinya Biar lebih Private Tidak bisa dilihat orang Barang-barangnya Ini bisa digulung Nah ini memang Lantainya tinggi sekali Kenapa tinggi? Karena Ah Di bawahnya Inilah mungkin Si Baterai dari Prius Hybrid ini Berada Nah disini ada tempat Untuk menyimpan Kabel Charging Tapi ya ini Bagasinya Tidak sebesar Mobil lain Seukurannya Dia Terlalu tinggi Lantainya Tapi enaknya Kalau misalnya Anda Masukkan barang Seperti ini Ah Dia masih cukup kok Untuk dua koper medium Dan kalau Anda Mau narik Ya Anda tinggal Tarik saja Karena tidak Terhalang Bibir Bagasi Tapi memang Kapasitasnya Tidak Terlalu besar Namun yang sangat Istimewa dari Bagasi ini adalah Bahannya Ini Carbon fiber Untuk bahan Bagasinya ini Jadi ini Sangat enteng Biasanya Material seperti ini Kita cuma bisa lihat Di supercar Atau mobil yang sangat mahal Tapi Prius sudah Menggunakan untuk Mengurangi Bobotnya Nah bicara Mengurangi bobot Memang Prius ini Diciptakan untuk Hemat bahan bakar Menggunakan Sesedikit mungkin Bahan bakar Dan melaju Sejauh mungkin Makanya mereka Mendesain Sistem hybrid Yang canggih Kemudian mereka Mengurangi Hambatan angin Dengan desain Yang unik Serta mereka Mengurangi Bobot Dengan Penggunaan Beberapa material Serat karbon Tapi pertanyaannya Seberapa Hemat Seberapa Berhasil Effort Yang dilakukan Oleh Toyota Untuk mobil ini Untuk mengetahuinya Sekarang kita langsung Bawa Jalan Perbedaan utama Antara plug-in hybrid Dengan hybrid biasa Mobil ini Bisa melaju Dengan tenaga listrik Jauh lebih lama Pengisian baterai Di rumah Dari kosong Sampai penuh Itu Memakan waktu Kira-kira 2 jam Dan begitu Baterainya itu penuh Anda langsung punya Jarak tempuh Itu hampir 70 km Kalau tidak pakai AC Tapi karena kita di Indonesia Kita pakai AC Kira-kira hampir 60 km Anda bisa berjalan Tanpa menggunakan Mesin sama sekali Dan ini nih Seperti sekarang Rasanya seperti Pure mobil listrik Hening Tanpa getaran Tapi kalau digas Ohohoho Torsinya juga Terasa kuat Akan tetapi Ketika Anda Kehabisan listrik dari baterai Anda tidak perlu khawatir Ya karena mobil ini Masih memiliki Mesin bensin Sehingga Kalau misalnya listriknya habis Dia akan masuk ke mode Hybrid Berjalan dengan Normal Menggunakan mesin Kalau kita mengeram Melambat Itu energi kinetik Akan diubah menjadi listrik Disimpan di baterai Nanti begitu Baterainya penuh Mesin bisa dimatikan lagi Kita bergala dengan listrik lagi Begitu seterusnya Dan kalau Bensinnya habis Tinggal isi bensin Simple Nanti begitu Sampai di rumah Tinggal Charge listrik lagi Dan Anda bisa Mendapatkan mobil listrik lagi Sampai beberapa puluh Kilometer Toyota memiliki target Lebih hemat 10% Tiap Prius Berganti generasi Lantas Berapakah konsumsi BBM mobil ini Sebenarnya Konsumsi bahan bakar Mobil ini Tergantung dari Kebiasaan Anda Kalau misalnya Anda Mengecharge penuh Baterainya tiap hari Dan Berjalan tidak sampai 60 km Setiap hari Anda bisa say goodbye Ke pompa bensin Karena Anda tidak perlu Pakai mesin bensinnya Anda hanya perlu Pakai tenaga listrik Dan itu sudah Cukup Nah bagaimana Kalau misalnya kita asumsikan Kita tidak pernah ngecharge Dan hanya pakai Tenaga Dari Siklus hybridnya Jadi kadang-kadang Mesin Kadang-kadang Listrik Itu kami sudah pernah coba Di Prius generasi ketiga Itu saja Dia sudah bisa mencatat 20 km per liter Untuk kecepatan Rata-rata 22 km per jam Di dalam kota Generasi barunya ini Lebih hemat lagi Di kecepatan Rata-rata yang sama Di dalam kota 27 km per liter Wow Bahkan ketika Anda Di rute kombinasi Dengan kecepatan Rata-rata lebih tinggi Di 34 km per jam Itu bisa mencapai 30 km per liter Memang kondisi Stop and go Itu Sangat ideal Untuk Mesin hybrid Seperti ini Kita berkendara Normal Begitu kita harus Mengurangi kecepatan Dia akan mengumpulkan Listrik Setiap kali kita melambat Setiap kali kita mengeram Itu kita mendapatkan Energi baru Untuk nantinya Menjalankan mesin Dengan Listrik Makanya kenapa Mobil ini sangat hemat Dan Salah satu kehebatan Toyota Karena dia salah satu Pioneer di Bidang hybrid Itu Kemampuan menangkap Energi listriknya Dari energi kinetik Luar biasa Saya kasih contoh Jadi Kebetulan ada alat ukurnya Itu di instrumen Berapa persen Kita menggunakan tenaga mesin Dan berapa persen Kita menggunakan Tenaga listrik Sepanjang waktu Di dalam kota Itu hampir 70% Kita menggunakan Tenaga listrik Hanya 30% Waktu Mesin menyala Jadi asumsikan Anda berkendara itu Misalnya 10 jam Anda berkendara Hanya 3 jam Mesin menyala 7 jam Itu mesin mati Karena Hanya menggunakan listrik Yang didapat pada saat kita Deselerasi Gak kebayang Bisa seperti Itu hebatnya Teknologi hybrid Dari Toyota Dan kalau Anda Rajin Ngecharge Setiap hari Angka itu Bisa turun Drastis Ya Kalau misalnya Anda Berkendara 100 km Sehari yang mana Itu juga sudah cukup jauh Dan di charge Penuh Setiap hari Anda 60 km pertama Gak perlu Pakai mesin Hanya pakai mesin Buat 40 km Dan itu Akan Hanya butuh Mungkin Satu setengah liter Bahan bakar Jadi digabungkan Dengan Plugin hybridnya Untuk 100 km Anda hanya butuh Satu setengah liter Bahan bakar Yang artinya Itu Sekitar 65 km Per liter Jarang sekali Kau SPBU Dengan mobil ini Tentu saja Muncul pertanyaan Bagaimana Bila dibawa Keluar kota Yang minim Stop and go Untuk menjawabnya Kami berjalan Agak jauh Iya Kami berjalan Ke Solo Kemudian Balik lagi Ke Jakarta Untuk Merasakan Tol yang sepi Sehingga bisa Konstan Kecepatannya Dengan menggunakan Cruise Control Dan hasilnya Ternyata Di tol Mobil ini Tidak Sehemat Ketika Di Dalam kota Tapi tenang Walaupun Tidak lebih hemat Tetap saja Angkanya Masih sangat Impresif 22,8 km Per liter Untuk kecepatan Konstan 90 sampai 100 km Per jam Kenapa Dia tidak bisa Lebih hemat Dibandingkan Kondisi Lalu lintas Yang stop and go Atau rute kombinasi Karena ketika Konstan di tol Dia tidak mendapatkan Energi Kinetik Dari deselerasi Karena mobil kita Konstan terus Sehingga Secara konstan Mesin itu Menggerakan Mobil Tidak ada Kesempatan Untuk baterai itu Mengecar Secara efektif Menangkap Energi-energi Yang terbuang Dari Energi kinetik itu Sehingga Benar-benar Murni ini Bisa di Asumsikan Bahwa Ini benar-benar Konsumsi bahan bakar Dari mesin Atkinson cycle Baterainya Eh Hanya sedikit Berperan Dan kalau kita lihat Kalau di dalam kota Itu bisa di atas 50% Mesin itu mati Jadi di atas 50% itu Menggunakan Tenaga listrik Sedangkan Kalau di jalan tol Seperti ini Hanya 21% Jadi itu Yang membuat Dia Tidak bisa Sehemat Di rute kombinasi Sambil beristirahat Dalam perjalanan Balik ke Jakarta Saya akan beritahukan Beberapa hal Dari Prius Yang membuat Mobil ini Menyenangkan Untuk Perjalanan Keluar kota Yang pertama Lampu LED-nya ini Bukan hanya cantik Untuk dilihat Tapi juga Sangat terang Di malam hari Bahkan menembus hujan Yang sangat Deras pun Ini juga Lampunya Sangat-sangat Mumpuni Kemudian Dia dilengkapi juga Dengan blind spot Monitoring Sehingga ketika Ada mobil di samping Dia memberikan peringatan Tentu saja Adaptive cruise control Sangat membantu Serta kalau kita lihat Di bagian belakang Mobil ini Memiliki Desain yang unik Utamanya karena Memang Bodi dari mobil ini Dirancang juga Di wind channel Untuk Hambatan angin Yang sangat rendah Lihat ini kacanya Kacanya Ini melengkung Seperti huruf M Di belakang ini Supaya aliran angin itu Tidak terhambat Dan bisa lebih smooth Hasilnya Seperti tadi Anda bisa lihat Bahwa konsumsi bahan bakarnya Juga masih sangat hemat Di tol Kemudian Wind noise Kebisingan Kebisingan dari angin Itu sangat minimal Di mobil ini Apalagi Dia juga menggunakan Ban Eco Yang Dia hambatannya rendah Sehingga Dia memiliki Kebisingan yang sangat rendah Juga bannya Kemudian Satu Ini Tembus pandang Dari dalam Sehingga Visibilitas Anda ke belakang Itu menjadi sangat Luas Dengan adanya kaca Di bagasi ini Kita langsung Balik ke Jakarta lagi Ini Unik ya Di rest area Dengan Nuansa Masa lalu Dengan Mobil Berteknologi Masa depan Cukup mengenai Konsumsi BBM Sekarang Bagaimana rasanya Mobil ini Untuk dikemudikan Ya Kami sangat lama Mencoba Mobil ini Dan jaraknya cukup jauh Jakarta Ke Solo Kemudian Dari Solo Ke Jakarta lagi Itu 1000 km lebih Dan Kamu bisa bilang Ini adalah Prius Ternikmat Yang pernah saya coba Saya pernah coba Yang Gen 1 Gen 3 Waktu itu dijual di Indonesia Saya juga pernah coba Dan Gen 4 ini Jauh sekali Rasanya Kenapa? Karena dia Bantingannya itu Lebih empuk Kalau sebelumnya Prius itu Terasa seperti mobil Yang hanya mementingkan Konsumsi bahan bakar Tidak mementingkan Kenikmatan bergendara Yang ini beda Karena Prius generasi keempat ini Menggunakan platform Baru Toyota Yaitu TNGA Toyota New Global Architecture Itu sudah dipakai Di Toyota Camry Toyota Corolla Altis terbaru Toyota CHR Dan memang Sasis atau platform Dari TNGA ini Membuat Toyota itu Terasa jauh lebih Eropa Lebih solid Center gravity nya Juga lebih rendah Sehingga Bantingan itu Bisa dibikin Lebih Lunak Lebih nyaman Tanpa mengorbankan Pengendalian Pengendaliannya juga Sangat bagus Terus mobil ini Kemudian Yang lebih menambah Nikmat mobil ini Baik di dalam kota Atau di luar kota Terutama di jalan tol Adalah kehadiran Radar Cruise Control Sehingga Anda tinggal pasang Cruise Control Dia bisa menyesuaikan Jarak ke depan Bahkan dia bisa sampai Di kemacetan Sampai berhenti pun Dia Bisa Fitur yang seharusnya Ada di semua mobil Yang lumayan premium Di Indonesia Kemudian posisi Berkendaranya juga Cukup ergonomis Hening Nyaman Membuat Seminggu lebih Saya memakai Prius ini Tidak ada Bosan Bosannya Ini bukan Sekedar mobil Yang Hemat bahan bakar Tapi juga mobil Yang sekarang Bisa dinikmati Rasa berkendaranya Walaupun memang Setir Ini Tanpa rasa Dan bantingan belakang Memang tidak Sebaik Bantingan di Depan Tapi tetap saja Ini adalah Prius Paling fun to drive Yang pernah Dibuat Prius Tidak diciptakan Untuk kecepatan Tapi Nyatanya Ia memiliki Performa Lumayan baik Prius ini Tenaganya Tidak berlebih Tapi Saya juga Tidak pernah Merasa Kekurangan tenaga Karena Bukan hanya Mesin Ketika kita Berakselerasi Tapi juga Ada tenaga Dari baterai Dan kita tahu Bahwa Mesin listrik Torsinya Instan Jadi Tarikannya itu Enak Tidak berlebih Tapi Selalu cukup Rasanya Itu Untuk 0-100 km Per jam Itu memakan Waktu di kisaran 11 detik 11,2 detik Tidak kenceng Tapi juga Masih memadai Dan Top speednya Ternyata mobil ini Top speednya Dibatasi 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 Diberapa Di 171 km Per jam Dan Menuju 170 km Per jam Itu Effortless Rasanya Tidak 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 Terasa Berat Tapi Tapi Begitu Sampai 170 km Langsung Tenaga Mesin Dikurangi Dan Kecepatan Itu Tidak Bisa Bertambah Lagi Tapi Untuk Sebuah Mobil Plug-in Hybrid Seperti Prius Ini Itu Sudah Performa Yang Sangat Memadai Karena Orang Beli Mobil Ini Juga Bukan Untuk Performanya Satu Hal Yang Disayangkan Kenapa Toyota Seperti Ragu-Ragu Menjual Prius Ini Ya Yang Dijual Hanya Yang Hybrid Yang Plug-in Hybrid Ini Tidak Dijual Sama Sekali Bahkan Yang Hybrid Pun Dijual Tanpa Ada Launching Harganya Kita Tidak Tau Persis Berapa Mungkin Toyota Ragu-Ragu Dalam Menjual Prius Ini Semestinya Karena Harga Yang Tidak Bersahabat Kemudian Skema Pajak Yang Belum Bersahabat Dan Bukan Tidak Mungkin Sebenarnya Mereka Memasukkan Prius Ini Untuk Studi Untuk Persiapan Di 2021 Ketika Peraturan Presiden Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Berdasarkan Emisi Itu Akan Berlaku Karena Ketika Peraturan Itu Berlaku Mobil-mobil Seperti Prius Ini Akan Menikmati Pajak Yang Lebih Redah Sebenarnya Kami Sangat Suka Dengan Konsep Plug-in Hybrid Seperti Ini Anda Bisa Mendapatkan Keuntungan Dari Sebuah Mobil Listrik Hening Torsinya Besar Kemudian Penggunaan Energi Yang Sangat Hemat Tapi Tidak Perlu Takut Kehabisan Energi Karena Anda Selalu Bisa Isi Bahan Bakar Untuk Pemperpanjang Jarak Tempuhnya Sayangnya Memang Prius Plug-in Hybrid Ini Belum Dijual Di Indonesia Tapi Setidaknya Dengan Video ini Kami Bisa Share Ke Anda Bagaimana Sebenarnya Rasa Dari Versi Plug-in Hybrid Dari Sebuah Mobil Hybrid Yang Paling Legendaris Di Dunia Jadi Begitulah Hasil Review Kami Terhadap Toyota Prius Plug-in Komentar Di Bawah Dan Subscribe Ke Channel Autodriver Jika Anda Belum Main-main Ke Web Kami Di www.autodriver.com Serta Download Aplikasi Kami Di Google Play Store Aplikasi Autodriver Terima kasih Banyak Anda Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Bye Sampai